Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, yaitu Rayan Techno, teman-teman. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips sederhana bagaimana sih cara merekam layar di Windows 10, teman-teman ya. Nah, di sini yang akan saya kasih tahu itu cara merekamnya tanpa aplikasi tambahan, teman-teman ya. Kita hanya memanfaatkan fitur yang ada di Windows 10, seperti itu, teman-teman ya. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, seperti biasa, saya minta tolong jangan lupa subscribe channel ini ya, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Agar teman-teman mengetahui update-an terbaru dari channel ini. Terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, di sini pastikan terlebih dahulu laptop atau PC teman-teman memakai Windows 10, teman-teman ya. Oke, setelah itu teman-teman coba buka apa sih yang akan direkam, misalnya saya buka PowerPoint, teman-teman. Saya ingin merekam PowerPoint, teman-teman ya, seperti ini. Saya buka blank presentation. Nah, di sini teman-teman aktifkan dulu Windows G-nya, teman-teman ya, atau Windows Game-nya, bar game, dengan cara pencet tombol Windows dan G. Nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, bagaimana cara merekamnya? Teman-teman pencet lagi tombol Windows, ALT, dan R. Nah, dia sudah otomatis merekam, teman-teman. Di sebelah kanan ini sudah otomatis merekam ya. Teman-teman tinggal aktifitas saja. Misalnya mau ngetik... Rayan Tekno ya, saya coba. Seperti ini. Nah, apabila sudah, maksudnya sudah merekam semuanya, teman-teman bisa dimatikan saja rekamannya dengan cara pilih yang ini, teman-teman ya. Ini ya, saya tunjukkan ini ya. Ini tinggal di close saja seperti ini, di kotaknya dipilih. Nah, nanti akan muncul notif seperti ini, teman-teman. Jadi, untuk membuka hasil rekamannya, teman-teman pencet lagi tombol Windows G lagi ya. Nanti di sini tinggal pilih saja galeri, teman-teman ya. Kita pilih yang with gate menunya ini. Atau langsung di sini bisa. Soal capture ya. Nah, di sini ada nih teman-teman ya. Tinggal pilih saja, misalnya saya ini tadi presentation 1. Kemudian open file location yang bawah ini. Kemudian continue, teman-teman. Nah, di sini tinggal kita putar saja. Nah, ini sudah mulai terekam, teman-teman ya. Jadi, rekaman tadi mulai saya putar nih, teman-teman. Kita lihat apakah sesuai. Nah, ini sudah sesuai, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Mungkin sekian dulu trik dari saya bagaimana cara mereka melayar di Windows 10 tanpa aplikasi tambahan, teman-teman ya. Apabila ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Sama sekali lagi, saya minta tolong jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Makasih. Wassalamualaikum.